Halo teman-teman selamat datang lagi di channel sketch droid halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi yaitu adalah script dari game block street nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya nanti buat teman-teman yang belum tahu caranya untuk lewatin langkah-langkahnya silahkan kalian bisa tonton dulu videonya ada di bagian format keberanda channel sketch droid ya teman-teman ya nanti disitu ada video-video kayak untuk kalau kalian ada bug atau lain sebagainya di bagian supportnya disitu udah lengkap sama untuk langkah-langkah untuk ambil scriptnya teman-teman ya nanti kalau udah sampai akhir tinggal langsung klik copy aja nah kalau kalian udah klik copy bakal auto copy terus tinggal kalian paste disini aja teman-teman ya disini kan ada paste teringgal kalian paste kayak gini nah untuk teman-teman yang belum punya aplikasinya yang buat ngejalani script silahkan kalian bisa scroll ke bawah sedikit waktu kalian copy scriptnya teman-teman ya jadi setelah kalian klik yang tombol copy-nya itu teman-teman ya scroll ke bawah sedikit aja nanti bakalan ada aplikasinya untuk yang mobile atau untuk yang PC teman-teman ya kalau udah kebuka nanti bakal kayak gini tampilannya teman-teman ya ini punya Skyler teman-teman ya jadi kalau misalnya kalian mau pakai tinggal langsung aja buka kayak gini terus tinggal pilih disini weaponnya karena yang utamanya punya kuitu deadstep jadi disini pakai deadstep teman-teman ya kalau misalnya yang kalian yang utama lain tinggal disesuaikan aja teman-teman nah disini belum ada yang setting masih default dari sana langsung klik auto pump level aja teman-teman ya nah disini kalau misalnya defaultnya bakal kayak gini teman-teman ya nah ini ini termasuk yang cepet banget teman-teman ya kalau misalnya untuk pump jadi kalau misalnya kalian lihat untuk HP NPC nya itu bener-bener berkurangnya kenceng banget jadi kalau misalnya kalian mungkin pernah pakai beberapa script teman-teman ya ini kalau kalian lihat untuk magnetnya juga itu langsung satu kali teman-teman jadi itu kadang-kadang magnetnya itu jadi dua tapi ini sering jadi satu juga teman-teman jadi nanti disini kalau NPC muncul mungkin bakal keselunikin sekali lagi ke kalian supaya kalian bisa lihat karena ini cukup OP teman-teman ya karena ini cepet banget untuk farmnya teman-teman jadi ada fase tagnya tapi enggak tahu juga dia bakalan kenakik apa enggak dari gamenya jadi kalau misalnya kalian yang pakai ini terkenakik kalian bisa pakai script lain aja teman-teman ya nah disini sambil nungguin NPC nya muncul lagi supaya kalian bisa lihat lebih detail teman-teman ya karena nanti kalau kebuka ini bakal ketutupan nah kayak gitu teman-teman ya kalian bisa lihat HPnya itu bener-bener kenceng banget berkurangnya nah kalau diambil quest itu bakal ada yang dibagi dua kayak gini teman-teman ya yang tadi aku bilang jadi kadang-kadang bagi dua kadang-kadang bagi satu nah kurang lebih kayak gitu teman-teman kalau misalnya untuk ada kalau ada yang bug teman-teman ya itu enggak pasalah kalian bisa diemin aja nanti dia itu kadang-kadang langsung respon sendiri lagi teman-teman ya untuk NPC nya nah kurang lebih kayak gitu untuk farmnya atau attacknya teman-teman ya jadi attacknya udah ada yang super fast attack tapi dia itu enggak terlalu kenceng yang banget-banget parah teman-teman ya jadi enggak bikin kita mudah kekik dari gamenya teman-teman ya disini ada yang katakuri kalau misalnya kalian yang mau dapetin teman-teman ya yang trade-an hitungnya dog boss kalau misalnya ke bawah lagi disini untuk lawan boss yang biasa teman-teman ya disini kalian bisa pilih tapi karena aku mainnya di private server jadi belum muncul nah ini kalau kalian turun lagi ke bawah teman-teman ya mereka juga sedain kayak very fast attack nanti mungkin disini makal aku tunjukin di akhir video teman-teman ya hari ini dari move attack juga kayak gini-gini supaya lebih ringan teman-teman ya nah di sini ada mastery mungkin disini yang masternya dulu ketunjukin supaya kalian bisa lihat teman-teman ya ini enggak tahu disini untuk settingan masternya untuk menjalani masteringnya belum menemukan ya di bagian mana Nanti kalau udah ada baru ku jalanin teman-teman ya karena disini kalau kalian lihat teman-teman ya untuk farm masternya disini baru ada settingannya tapi enggak ada untuk farm masternya teman-teman ya untuk di bagian yang sini di bagian main Nah mungkin di bagian sini teman-teman ya langsung aja di cek Nah kalau misalnya di bagian yang kedua di MSC farm Kalian disini harus pilih dulu lagi bifurnya teman-teman ya Terus disini kayak ada Ini teman-teman ya untuk melek ali ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya mau ganti-ganti apa Nah disini untuk masteringnya itu ada di bagian sini teman-teman ya di MSC Jadi sedikit terpisah Yang untuk settingannya di bagian main Terus yang untuk MSC-nya atau yang free masternya ada di bagian sini teman-teman ya MSC farm teman-teman ya langsung aja di klik Nah dia itu bakal kayak gini untuk free masternya teman-teman ya Nah itu Nah jadi kalau misalnya kalian lihat ini untuk free masternya udah termasuk yang bagus teman-teman ya Jadi kalau misalnya menurut gue ini scriptnya itu termasuk yang salah satu yang terbaik teman-teman ya Jadi kalau kalian pakai beberapa script lainnya Nah mungkin ini salah satu script yang terbaik juga yang bisa kalian pakai teman-teman Jadi kurang lebih kayak gitu Mungkin nanti sambil nungguin PC-nya muncul lagi dibiarin dulu teman-teman ya Sambil nunjukin fitur lainnya Nah jadi kalau misalnya kalian mau ke bawah ini untuk dapetin kayak sword-sword lain teman-teman ya Ini ada ke bawah-ke bawah semua teman-teman ya Yang quest-quest gitu teman-teman ya Terus di bagian atasnya tadi teman-teman ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian ini Nah ada dua teman-teman ya Jadi disini ada free mastery sama game mastery Nah tapi disini untuk meningkatin start teman-teman ya Ini untuk player kayak misalnya mau PvP atau bounty teman-teman ya Ada di sini nah untuk readnya ada di bagian sini Nah ini teman-teman ya udah muncul lagi Nah dia bakal kayak gini kalau misalnya udah muncul lagi Nah itu teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian lihat Ya udah bagus banget Cuma persentasenya kalian bisa kurangin aja ke 15 Kalau misalnya teman-teman yang agak susah untuk ngehit si NPC-nya teman-teman ya Jadi cuma udah termasuk yang bagus Nah gitu teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat aja cuma kayak locknya itu kurang nge-lock teman-teman ya Jadi kalau misalnya kalian mungkin ada beberapa fleet yang emang kayak ngarah banget Nah mungkin itu agak sedikit susah untuk kena ke si NPC-nya teman-teman ya Tapi untuk farm dan lainnya itu udah termasuk bagus Sama skill-skillnya ini termasuk yang gak bagus teman-teman ya Karena dia itu jalan-jalan terus Walaupun kita itu lagi gak ada NPC-nya teman-teman ya Jadi agak sedikit rusuh Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman ya Terus bagian upgrade masternya tapi bisa teman-teman ya Di sini untuk ponit ada juga untuk readnya Terus kalau misalnya kalian untuk TP-TP TP-C1, C2, C3, C-Biss juga ada teman-teman ya Terus TP islandnya ada Terus disini untuk shop-shopnya Kalau kalian yang mau beli-beli teman-teman ya Nah disini untuk beli fleet Nah ada disini teman-teman ya Terus di bagian sini MSC kayak gini MSC udah seperti biasa teman-teman ya Gak ada yang beda atau yang berubah Jadi kalian bisa pakai aja Nah terus langsung aja teman-teman ya Disini langsung ketunjukin untuk yang super fast attack-nya Bakal kayak gimana kalau misalnya per fast attack-nya diaktifin Nah terus langsung diaktifin yang pilih yang ini teman-teman ya Autoparm Nah jadi sambil nungguin PC-nya teman-teman ya Nah bakalan kayak gitu teman-teman ya Nah mungkin disini sekali lagi Supaya kalian bisa lihat lebih detail Nah itu teman-teman ya Jadi bener-bener kenceng banget Nah cuma gak tau ini bakalan mudah kena kick up Tau enggak teman-teman ya Disini mungkin bakal ketunjukin satu kali lagi Supaya kalian bisa lihat lebih detail lagi teman-teman ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja teman-teman ya Untuk video kali ini Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di-like Dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di-dislike Terbuat teman-teman yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa teruskan di kolom komentar Atau bisa di link ke Discord Ada di deskripsi buat Discord-nya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan like video-video notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketsudori Thank you, see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax